Intro Sebagai agenda tahunan jajaran Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah hingga daerah laksanakan bimbingan Manasik Jemaah Haji Reguler 1443 Hijriah yang diselenggarakan di awal kantor Kementerian Agama Barito Timur Jalan Ahmad Yani kilometer 46 yang layang pada Kamis 2 Juni 2022 Dalam kegiatannya hadir Bupati Barito Timur Ampera Ayemebas didampingi Kepala Kementerian Agama Barito Timur Abdul Majid Rahimi serta dihadiri 26 orang peserta Manasik Haji Reguler dari 4 kecamatan di Kabupaten Barito Timur masing-masing kecamatan Lusun Tengah 11 orang kecamatan Lusun Timur 4 orang kecamatan Banuwa 5 9 orang dan kecamatan Patangkep Tutui 2 orang Kepala Kemenak Barito Timur Abdul Majid Rahimi dalam sambutannya mengatakan kegiatan pembimbingan Manasik Haji Reguler ini dilaksanakan merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan jajaran Kementerian Agama Provinsi hingga Daerah yang diikuti 26 peserta Jamaah Haji Reguler sesuai kuota dari 4 kecamatan di Barito Timur yang tercatat sudah melakukan konfirmasi pelunasan BIPIH secara kolektif dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberi bekal berkaitan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci serta tetap menjaga kesehatan Ini adalah merupakan agenda tahunan yang selalu dilaksanakan oleh Kementerian Agama baik itu Kementerian Agama Provinsi ataupun Kementerian Agama Kabupaten dan diharapkan dengan pelaksanaannya kegiatan pembimbingan ini dapat memberikan bekal khususnya pada Jamaah Haji kaitan dengan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dan berkaitan dengan kota Jatah untuk Barito Timur Pak ini berapa? Kota ataupun Jatah untuk Kabupaten Barito Timur berjumlah 26 orang memang untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya mungkin kota Jamaah Haji Kabupaten Barito Timur lebih banyak mencapai 100 atau 80-an tapi untuk tahun ini hanya diberikan jatah kota Haji sebanyak 26 orang dan ini menyangkut mungkin karena di Arab Saudi juga kaitan dengan masalah kasus COVID-19 belum selesai jadi dibantasi? jadi dibantasi disamping itu pula kaitan dengan belum selesainya masa COVID-19 tersebut sehingga ada beberapa kebijakan yang keluar dari pemerintah Arab Saudi diantaranya pemerintah Arab Saudi mengurangi kota Haji Dunia yang semulanya 2.500.000 nah untuk tahun ini hanya 1 juta dan kemudian yang kedua kaitan dengan usia kalau pada masa normal mungkin usia yang 50 65 tahun tidak masalah tapi kalau pada masa COVID-19 apalagi tahun ini mungkin kalau boleh kita katakan tahun uji coba mungkin jadi hingga segala sesuatunya harus matang-matang dipikirkan oleh pemerintah ini pas pandemi pertama ya Pak ya? ya Mas pemberangkatan pertama setelah 2 tahun pula? ya, setelah 2 tahun pesan-pesannya untuk apa Pak? Pak Jemaah Pak? pesan kami yang jelas untuk Jemaah jaga kesehatan kemudian ikuti apa-apa saja yang nanti disampaikan oleh petugas keloter nah disana ada petugas keloter yang menemani Jemaah Haji dari tanah air sampai ke Arab Saudi ada dokter, kemudian ada pekata keloter dan ada pembimbing ibadah serta ada satu medis nah jadi ikuti aja apa-apa yang diarahkan Bupati Berto Timur Ampera Ayembebas dalam sambutannya dan sekaligus membuka manasik pembimbingan haji mengatakan lebih mengutamakan kepada Jemaah yang berangkat untuk tetap menjaga kesehatan jangan sampai dalam perjalanan melaksanakan rangkaian ibadah terhambat karena sakit dalam perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan tahapan rangkaian kegiatan ibadah haji dan adanya tahap-tahapan itu apalagi yang ini kan bukan kegiatan disana adanya jalan-jalan, ini ibadah jadi ada rangkaian-rangkaian atau bagaimana nah itu yang mungkin ya kalau di pembimbing nah tadi juga kita menyampaikan bahwa mereka dalam rangka karena ini agak beda nih ada PCR-nya nah jangan sampai PCR itu positif nah kalau positif kan artinya ditunda nah mungkin ikut kuleter tapi kalau mau sudah habis kuleternya kalau lagi ya kita tinggal kan ini yang perlu nanti makanya karena biasanya kalau orang mau naik haji itu kan pasti keluarga banyak datang nah progresnya itu yang mungkin perlu artinya jadi saya tadi kami sudah diskusi ini ini yang mungkin khawatir pas kita PCR pas positif nah ini gimana memang ditunda lalu diisolasi nah tapi kalau kuleternya sudah habis ini yang mungkin yang perlu jadi artinya progresif kita kita mengenakan bahwa supaya selain artinya bimbingan ini kita juga kita masukkan kita di umpun mereka dilain juga kesehatan nah benar-benar sana tadi ya itu yang banyak orang ini perlu-ruh-ruh harus sehat dari ampah kalau mau ya mau ada kita ada nanti mau juga ke banyak masing kita nanti ada lebih juga silahkan lebih kecil ada kita coba sih semuanya dari Berita Timur Kalimantan Tengah Haji Suriansyah melaporkan selamat menikmati